Kemarin kita udah bikin crude operasi buat barang controller ini Kita udah buat listnya, lalu juga buat post yang untuk create barang Lalu juga untuk yang put, kita juga udah buat update barang, lalu delete barang gitu Nah, selanjutnya kita bakalan bikin untuk yang stock Nah, stock ini kita gak bisa buat disini ya Tapi jadi pengennya itu ketika barang ini dibuat, maka otomatis stock ini juga dibuat gitu Jadi disini, delete data grip ini, yang stock ini akan terisi, kalau ini juga terisi gitu Dan ini juga bakalan terhapus juga, kalau ini terhapus Begitu teman-teman Nah, jadi kita tinggal trigger dia kalau bikin barang Kita cek di barang service disini, disini ada menu shape barang disini Nah, kita tinggal kasih logic aja Kalau dia Barang titik Get id nya 0 Jadi objek Titik is 0 Nah, jadi karena kalau misalnya dia create ini gak mungkin punya id Tapi kalau update kan dia punya id kan Nah, dia kalau dia 0, berarti dia gak punya id Berarti dia otomatis ini adalah operasi create Karena ingat ya, ini tuh dipakai buat create dan juga update disini Ini juga dipakai untuk create dan juga update disini Ini create, ini update Oke, karena kita dipakai untuk dua-duanya Maka kita harus cek dulu nih Oh, ini ternyata 0 Oke, kalau dia 0 Maka kita buat sebuah to-do Create new Apa? Stock Nah, kita buat di stock service disini Oke, kita buat disini Public Dia akan mengembalikan stock Namanya adalah save stock Stock, stock Begitu Lalu, kita tinggal simpan aja Done Harusnya stock ya Stock Set Stock Oke, ada Lalu, stock repository Dot Save Stock Gitu Nah, ini bakaran kita panggil di service barang Yang ini Manggilnya kita harus sambungin dulu yang ini Oke, kita panggil dulu auto wired Freepet Stock Service Stock Stock Ya, nggak usah pakai C ya Ini salah Ini Tetap dilanjutlah Stock service Stock Service Gitu Lalu disini Kita langsung buat aja Stock Service Titik Save Stock Begitu teman-teman Nah, isinya apa Nah, berarti tinggal kita buat dulu disini Stocknya Stock 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 Titik Builder Build Ini ada buildernya ya Tambahin dulu ada buildernya Disini Kita kasih anotasi Builder Benjanya lombok Nah, ini tentang yang memakai lombok Kita bisa menambahin builder Otomatis Disini buildernya Kita tinggal isi Apa gini Barang ID Barang ID nya belum ada ya Lalu Stocknya kasih 0 Lalu Oke, gini doang ya Harusnya Nah, ini Karena ID nya masih 0 Jadi Mungkin jangan disini Gali ya Oke, oke Kita ganti logiknya Karena ini belum ada ID nya Harusnya ya Oke, oke Gini aja deh Kita hapus yang ini Kita kasih tau Dia sebagai boolean Begini aja Boolean Is Created Nah Kalau dia barang False Tapi kalau dia Object Tip is 0 Barang Titik ID Maka is Created Nya True Kita simpan dulu Disini Ini Lalu kita simpan Yang ini Gitu Teman-teman Ini kita hapus aja Jadi duplikatnya Oke Ini kita Rapi Gimana cara rapinya Biar cepat Oke Gini Disini Disini Kita hapus Oke Kita masukin Stock ID nya adalah Barang Titik Get ID Oke Begitu teman-teman Kita tinggal Return Barang Begitu Jadi kita pertama Cek dulu disini Oh ini ternyata Is created Oke ini Bullion Harusnya Bullion Biasa Oke begini Kalau misalnya Dia null Get ID nya Maka Is created Jadi true Kita buat Simpan barang Lalu juga Cek nih Disini Apakah dia Operasi create Kalau iya Maka buat Stock Begitu teman-teman Jadi tinggal Kita restart Aja disini Kita Ini Yang mana Yang Runner ini Kita harus buat Juga Ini nya Stock nya Kita buat Disini Stock 1 Biar nanti Nggak ngebug Ini kan Nggak ada Di operasinya Stock Dot Builder Build Lalu Stock Stock 2 Stock Ketik Builder Build Kita tinggal Kasih aja ID nya Barang ID Ini 1L Lalu Yang kedua Adalah ID nya 1L Juga Lalu Stock nya Adalah 0 Lalu Ini Yang kedua Kita Barang ID 2L ID nya Adalah 2L Lalu Stock nya 0 Kita habis Nyimpen yang ini Barang Kita juga Nyimpen yang Stock repository Kita belum tambahin ya Disini Injection nya Tambahin dulu Injection nya Namanya Stock Repository Repository Oke Yang ini Stock Repository Tapi yang Stock Ini pake C Ya Injection nya Repository Titik Save Out Is Of Stock 1 Stock 2 Stock 2 Stock Oke Oke Begitu Oke Begitu teman Teman Disini Sudah Kita Buat Barang nya Yang Maren Lalu Kita Buat Untuk Yang Stock Oke Ini kita Tinggal Dialin aja Cek lagi Disini Table Barang Oke Disini Table Barang Ini Coba Yang Stock Masuk Juga Stock nya 0 Mantap Kita Sekarang Cobain Di Postman Ini Yang Kemarin Yang Barang Kita Cobain Bodinya Sudah Kita Buat Yang Kemarin Jas Hitam Ini Kita Send Oke Ini Sudah Tersimpan Kita Cek Disini Ini Sudah Kesimpan Juga Kita Cek Di Stock nya Kesimpan Juga Mantap Berarti Berhasil Yang Ini Sekarang Kita Pengen Kalau Barang Barang Dihapus Stock nya Juga Ikutan Kapus Kita Tinggal Trigger Disini Nah Kalau Misalnya Dia Pengen Hapus Barang Berarti Stock nya Juga Hapus Kita Tinggal Ini Sini Stock Service Detik Delete Stock Barang Apa Disini Barang Oke Tinggal ID Aja Kita Tinggal Buat Service Delete Stock Di Dalam Stock Service Method Load nya Oke Kita Tinggal Public Void Delete Apa Nilong ID Itu Harusnya Delete Stock Bay Barang Ya Bay Barang It Itu Delete Stock Bay Barang Disini Nanti ya Oke Kita Buat Disini Namanya Adalah Return Stock Depository Titik Delete Barang Bay Delete Stock Delete Bay Stock Barang ID Barang ID Nah Ini Gak Ada Disini Kita Tinggal Panggil Aja Derivative Di Mana Ini Stock Repository Tinggal Disini Public Void Disini Long ID Gitu Teman Teman Kita Tinggal Cek Disini Lagi Oke Udah Merah Oh Ini Gak Return Oke Tinggal Di Barang Servicenya Cek Udah Nggak Merah Ini Udah Nggak Merah Tinggal Kita Restart Lagi Servernya Nggak 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 Lagi Aplikasinya Di portal 60 Kita Buka Di Postman Kita Kalau Kita Lihat Di List Barang Send Ini Ada Dua Harusnya Yang Ini Kita Coba New Barang Lagi Jadi Tiga Sekarang Oke Disini Kita Buka Di Kita Grip Nya Ini Ada Tiga Ya Ada Tiga Stock Dan Juga Tiga Barang Nah Sekarang Kita Cobain Delete Yang Tadi Yang Nomor Lima Disini Kita Coba Delete Yang Nomor Lima Send Merch Error Kenapa Error Kita Cek Disini Oke Ini Ada Error Error Kita Cek Di Coding Nya Delete Bay Barang ID Kita Lupa Narrow Transaktional Disini Java X Oke Kita Coba Restart Lagi Spring Server Atau Tomcat Clear Spring Neven Neven Spring Boot Run Kita Tunggu Sampai Dia Running Ini Udah Running Servernya Kita Buka Di Postman Lagi Kita New Barang Send Ini Kebuat Kita Cek Di List Sudah Kebuat Juga Jast Hitam Kita Hapus Jast Hitam Oh Ya Kita Buka Dulu Di Sini Sudah Ada Tiga Stock Kalau Kita Delete Barang Barang Ini 200 Kita Refresh Jadi Dua Barang Juga Ikutan Kehapus Begitu Teman Teman Untuk Yang Stock Delete Nanti Dia Akan Otomatis Kedilet Kalau Barang Kehapus Atau Di Hapus Nah Sekarang Kita Pengen Supaya Ada Penambahan Stock Gimana Nanti Itu Akan Kita Bahas Di Video Selanjutnya